Halo, saya Sena. Jumpa lagi di channel 3 Negeri Music House Chitborn. Kali ini saya akan review dan unboxing satu buah ampli. Ini ampli kita dapat kiriman dari distributor Jakarta. Khusus untuk kita review dan kita beri. Yuk kita cek seperti apa review dari saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah ampli-nya, teman-teman. Ini ada ampli Lenny seri Mini Stake B Iron. Ini ampli tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Tapi akan kita review sebentar lagi apa saja yang ada di dalam ampli Lenny Mini Stake B Iron ini. Kita simak. Oke teman-teman, kita akan unboxing Lenny Ampli Gitar ini, Mini Stake B Iron ini ya. Kita akan buka. Kita akan unboxing teman-teman. Apa saja sih isi di dalamnya. Oke. Oke. Nah. Ya. Model seperti head cabinet ya. Tapi Mini Stake B Iron ini. Oke. Ukurannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Mungkin kurang lebih satu kilang berarti antara 30 cm di bawah 30 cm. Tapi lumayan agak berat. Dan di dalamnya itu ada kartu garansi resmi dari Mutiara Musik Cakrawala, MMC. Oke. Di dalam lagi juga ada puku panduan. Puku panduan. Dari ini juga ya. Oke. Sudah tidak ada lagi. Kita akan buka. Kita akan buka teman-teman plastiknya. Di sini masih tersegel rapi ya. Jadi kalau belum tidak tersegel itu biasanya sudah terbuka. Ini masih tersegel. Kita akan buka. Nah. Ini adalah penampakan. Oke. Kita mendapatkan satu buah kabel. Kabel ini ukuran 3,5 mili dan 3,5 mili. Jadi masing-masing ada kabel 3,5 mili ya. Fungsinya untuk dari handphone menuju ke ampli ini. Tapi jangan khawatir teman-teman. Dia itu sudah memiliki bluetooth. Jadi tidak perlu harus mencari untuk play lagu atau play dari handphone. Itu sudah bisa menggunakan bluetooth melalui ampli ini ya. Jadi jauh lebih praktis dan sudah sistem wireless. Oke. Teman-teman. Saya akan jelaskan. Di sini ada satu buah input. Input ini untuk gitar. Dan di sini ada gain. Di sini juga ada level. Di sini ada tune. Untuk treble dan bassnya. Seandainya kita condong lebih bass, low di sini. Untuk tunenya. Tapi seandainya untuk lebih treble atau lebih high. Bisa ke arah sini. Di sini ada efek delay. Sudah disematkan di ampli ini. Dan di sini pun ada master volume. Oke. Di sini ada channel bluetooth. Jadi kalau kita tekan. Itu akan bluetooth. Dan kita bisa terima bluetooth dari handphone. Atau dari apapun yang sudah bisa mengirim bluetooth ke sekitarnya. Untuk play MP3. Di sini ada drive. Tombol drive. Jadi dia memiliki efek distorsi. Sudah disematkan di ampli ini. Dan di sini pun ada level. Level ini levelnya delay ya. Jadi delay seberapa panjang. Dan ini levelnya. Volumenya. Di sini pun ada aux. Aux ini bisa memakai jack 3,5mm. Untuk play dari handphone atau dari yang lain. Dan di sini pun untuk bisa juga dari. Karena ini ada lambang handphone ya. Ada lambang handphone segala macam. Ini bisa lewat sini. Ini untuk headphone dan ini power. Power. On off. Oke. Kita simak nanti teman-teman. Untuk audio suara yang dikeluarkannya. Pasti akan kita review kembali. Bersama Sony. Oke sampai di sini dulu teman-teman. Dan oh iya di belakang. Di belakang itu ada untuk adapter 9V ya. Untuk adapter 9V. Jadi bisa menggunakan adapter apapun. Adapter efek. Dan adapter tersebut di luar dari ampli ini. Jadi kita harus membeli eksternal. Dan teman-teman. Di sini ada cabinetnya. Itu ada 4 speaker ya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing 3 inci. 4 speaker 3 inci. Dan untuk power supply-nya. Bisa menggunakan baterai. Nah ada di bawah. Bagian bawah ya. Jadi per baterai A2 sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 4, 6. Jadi bisa portable juga. Si Lenny ini ya. Oke. Oke teman-teman. Untuk saat ini. Kita sudah unboxing Lenny seri. Mini Steak Bay Iron ini. Nanti kita akan lanjut dengan demo bersama Sony ya. Untuk audionya. Terima kasih. Terus simak video-video kami. Review-review kami. Dengan barang-barang terbaru. Yang ada di 3 negeri Musiker Cibor. Oke sampai jumpa lagi. Dan sampai ketemu lagi di review yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih. Terima kasih.